Laga kompetisi divisi utama Liga Indonesia musim 2012-2013 antara Versisko Tanjung Jepung Barat melawan PSMS Medan yang digelar kemarin 16 Mei 2013 di Stadion Bakti Karya Kuala Tungkal. Berakhir dengan kekalahan tuan rumah dengan skor 3-0. Laga antar Laskar Paduka melawan Ayam Kinantan berlangsung meriah. Permainan terbuka yang ditawarkan kedua tim membuat pertandingan berlangsung dengan tempo yang cepat. Berbagai situasi dimanfaatkan PSMS Medan untuk mencetak gol di menit 25 babak pertama. Pemain bernomor punggung 14 PSMS Medan, Tambun Naibaho berhasil menjebol gawang tuan rumah. Hingga PSMS Medan unggul 1-0 pada babak pertama. Untuk PSMS Medan dengan demikian skor menjadi ternyata gol untuk PSMS Medan. 7 menit baru berjalan babak kedua Safrial Irvandi pemain tengah PSMS Medan. Kembali menambah skor PSMS Medan dengan skor 2-0. Unggul 2-0 membuat PSMS Medan makin mendapatkan tekanan dari tuan rumah. Beberapa kali penyerang tuan rumah berhasil menembus pertahanan PSMS Medan namun tidak berpeluang mencetak gol. Tak berlangsung lama PSMS Medan kembali mencetak gol ketiga melalui Tambun Naibaho pada menit ke-64 babak kedua. Keunggulan PSMS Medan 3-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Tim Liputan Tunggal TV mengabarkan.